Intro Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSI Indonesia Edisi Senin 4 September 2023 Pemenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas Bab 4 ayat 16-30 Tentang Yesus ditolak di Nasaret kampung asalnya sendiri Saudara-saudari yang terkasih Mungkin kita sering mendengar mengkapan ini Iri tanda tak mampu Iri hat merupakan perasaan yang muncul ketika seseorang tidak memiliki kualitas Prestasi yang diinginkan atau berharap orang lain tidak memilikinya Sehingga orang yang iri hati selalu bersikap cemburu dan sakit hati melihat apa yang dimiliki oleh orang lain Dan iri hati adalah salah satu sumber dari ketidakbahagiaan Dan senada dengan hal itu bacaan Injil hari ini berbicara tentang sikap iri hati dari orang-orang yang menolak Yesus Dikisahkan dalam perikub ini ketika Yesus mulai tampil di muka umum Dan kembali ke kampung halamannya Di sana ia masuk di rumah ibadat Dan membaca kitab suci Serta mengajar dengan penkuasa Dalam pengajarannya Yesus menyampaikan kabar gembira Dan juga pengharapan kepada orang banyak Dan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang Yesus tampil sebagai seorang yang diurapi oleh Allah Dan akan memimpin ke dalam zaman baru Yakni kebebasan dan kehendak Allah Dengan menyampaikan pengajarannya Yesus sebenarnya memberikan pengharapan bagi orang-orang sebangsanya Untuk tetap kuat imannya Meskipun mengalami banyak tekanan dan penindasan Terutama dari bangsa Romawi Dan ketika Yesus mengajar Rupanya banyak orang kagum dan takjub mendengar pengajaran Yesus Dan mulai saat itulah Mereka menelusuri rekam jejak Yesus Orang banyak mulai mempertanyakan Tentang asal-usul silsila keluarga Yesus Dan mereka tahu bahwa ia Hanyalah seorang anak dari tukang kayu Mereka iri dengan seorang anak tukang kayu Yang bisa mengajar mereka tentang kabar sukacita Dan mereka tidak menerima pikiran yang terbuka Dan dengan lapang dada Pengajaran Yesus yang penuh kuasa Akhirnya kebencian mulai timbul Dan mereka akhirnya menolak Yesus Karena bagi mereka Latar belakang Yesus Hanyalah seorang anak tukang kayu Mendengar hal itu Yesus pun dengan tegas berkata kepada mereka Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya Kata-kata Yesus ini membuat orang banyak Seakan kebakaran jenggot Dan mereka marah Karena Yesus berkata dan menyamakan dirinya Bahwa dengan nabi Bukan hanya benci kepada Yesus Bahkan orang banyak berusaha untuk Melaparkan Yesus dari tebing Sudara-sudari yang terkasih Buat-buat refleksi iman Yang bisa kita petik dari perikub ini Yakni bahwa setiap orang itu Punya talenta dan karunia Yang diberikan oleh Tuhan Kita masing-masing telah diberi bakat Dan kemampuan dalam bidang tertentu Ada yang mempunyai kemampuan Dalam bidang olahraga Musik, manajemen Dan lain sebagainya Intinya jangan pernah kita Membanding-bandingkan Berkat atau kemampuan Yang ada dalam diri kita Dengan kemampuan yang ada Pada diri orang lain Karena pada dasarnya Setiap orang diberikan Kemampuan yang berbeda Satu dengan yang lain Jangan pernah iri hati Dengan bakat yang ada Pada diri orang lain Melainkan Kembangkanlah kemampuan Yang ada dalam diri kita Agar kemampuan itu Bisa menjadi kekuatan bagi kita Tetapi juga Berguna untuk kebaikan Banyak orang Yang kedua Jangan pernah menganggap Remek orang lain Karena orang lain pun Butuh dihargai dan dihormati Mari kita terbuka Untuk menerima orang lain Dengan segala kelebihan Yang ada padanya Serta bergantilan tangan Untuk menghadirkan Kerajaan Allah di dunia ini Semoga Tuhan Memberkati kita sekalian Amin Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya